Intro Masih dalam momen hari kebangkitan nasional pada 20 Mei yang lalu dan juga dalam rangka hari Pancasila pada tanggal 1 Juni 2017 guna menjaga ancaman radikalisme yang tengah mengancam negeri ini maka gerakan mahasiswa Papua Indonesia GEMAPI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan menjadi garda terdepan dalam melawan semua bentuk radikalisme yang sedang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa Hal itu dikatakan Ketua Umum GEMAPI H.B. Lino Sawaki saat menggelar jubah pers di Sekretariat GEMAPI di Padangbulan, Abepura, Kota Jayapura Ketua Umum GEMAPI H.B. Lino Sawaki mengatakan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas atau upaya nyata dalam menyikapi persoalan radikalisme dan perlu adanya suatu terobosan yang harus dirumuskan secara kompresif dan melibatkan semua elemen masyarakat baik pemerintah, masyarakat, dan juga generasi muda Radikalisme yang pertama itu minta pemerintah untuk teras pemerintah tidak hanya di Jakarta, di pusat tapi juga di daerah, di polder, pandang, gubernur wali kota apa, duduk, sinergis semua dan babet segala maden yang radikalisme itu patah pemerintah tidak boleh kasih biar begini terus karena radikalisme itu seperti virus kalau pemerintah kasih biar yang satu nanti yang lain merasa diskriminatif akhirnya muncul lagi kasih biar yang satu lagi muncul lagi jadi ambil sikap sudah polder Papua, Papua ambil sikap lakukan sinergis dengan institusi-institusi, dengan stakeholder yang lain teman-teman wartawan kami juga terima kasih karena pemerintah kemarin bisa ada kesadaran di hati untuk menahan bagian-bagian mana yang dinaikkan yang menambahkan pemerintah harus tegas kepada organisasi yang bertentangan dengan empat pilar kebangsaan karena Indonesia ini adalah negara majimu terdiri dari berbagi suku, ras, dan golongan jika golongan tersebut dibiarkan akan menimbulkan perpecahan tim liputan, tvpapua.com terdiri dari bahan-bagian